Pendekar Pedang Sakti Jilid 10 Biu Qunio sehari-harian menangis dan ketawa tak henti-hentinya, hingga Romanya mirip seperti seorang yang sudah kehilangan ingatan. Sepanjang hari tangannya memegang sapu tangan yang berlukiskan tujuh kuntum bunga Bue, sedangkan mulutnya tak putus-putusnya menyebut-nyebut nama, Bue San Bin, Bue San Bin. Kiu Tian Hian Li yang mendengarnya, dia tahu Bue San Bin ini adalah seorang pendekar yang namanya sangat tenar sekali dalam dunia persilatan, yang nama julukannya Chit Biao Sin Kun cukup dikenal oleh setiap orang, maka tidak terasa lagi hati Kiu Tian Hian Li menjadi sangat marah sekali. Karena kepandaian Chit Biao Sin Kun yang tujuh itu salah satu terdapat huruf paras, orang-orang dalam kalangan Kang Ou semua mengetahui, bahwa Chit Biao Sin Kun ini paling banyak menimbulkan perkara-perkara yang bukan-bukan saja. Kiu Tian Hian Li mengira bahwa adiknya ini telah dipermainkan oleh Chit Biao Sin Kun, sehingga tabiatnya yang biasa menjadi hilang. Kemudian setelah Biu Kinyo meninggal dunia, kebencian Kiu Tian Hian Li terhadap Bue San Bin semakin mendalam. Dia tidak mengetahui bahwa adiknya menjadi gila justru disebabkan yang Seng adik itu salah duga, dikiranya bahwa Chit Biao Sin Kun telah mati, hingga ini menyebabkan salah paham Kiu Tian Hian Li yang menjadi kakaknya. Ternyata rasa cinta Giyok Bian Xi Han Hou terhadap Chit Biao Sin Kun sangat mendalam sekali, maka waktu belakangan di kalangan Kang Ou tersiar kabar angin yang mengatakan bahwa Chit Biao Sin Kun, sudah binasa di puncak gunung Ngkau Hoasan, lalu Biu Kinyo seorang diri pergi ke gunung Kongtong untuk menuntut balas atas sakit hati kekasihnya ini, tapi siapa tahu dia bukan menjadi tandingan yang setimpal dari Kiam Sin Ligok, maka dia di sana dimaki-maki dan dihina di luar batas yang wajar oleh Ligok, sehingga dia pulang kembali dari Gunung Kongtong dalam keadaan otak yang kurang beres. Ternyata ia telah menjadi gila karena menerima penghinaan yang besar ini, ditambah pula dengan meninggalnya kekasihnya, hingga kesadaran dirinya mulai hilang dan akhirnya wanita cantik yang mempunyai kepandayan tinggi itu telah menghembuskan napas penghabisannya dengan perasaan yang amat mengecewakan sekali. Kiu Tian Hian Li lalu pergi lagi ke Tiong Chiu dengan maksud untuk membereskan perhitungan dengan Bue San Bin, tapi ketika diketahuinya bahwa Chit Biao Sin Kun telah meninggal dunia, buru-buru dia kembali pula ke Pulau Bu Hek Tu. Begitulah setelah lewat pula tujuh atau delapan tahun dan setelah suami istri ini mengobati anak darahnya sehingga sembuh, setindakpun mereka tidak meninggalkan pulaunya ini. Karena di situ mereka setiap hari selalu merawat anak darahnya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang tidak ada tarahnya. Tio Cheng sejak kecil sudah menerima pelajaran asli dari ayah dan ibunya, oleh karena itu, dalam waktu yang pendek dia sudah memiliki kepandayan yang mengejutkan sekali. Belakangan dia mendesak ayah dan ibunya untuk pergi mengembara pula, untuk meluaskan pemandangannya. Bu Heng Seng yang memang terlalu sayang terhadap anak darahnya ini, lalu meluluskannya. Begitulah mereka berlayar pula, pada saat itu mereka sampai di tempat terjadinya peristiwa Li Xiaohi Yong tadi dengan secara kebetulan sekali. Sesampainya di atas perahu, mereka justru tengah bersiap-siap untuk pulang kembali ke Pulau Tempat Kediaman Mereka. Tak teringat oleh Tio Cheng bahwa sekembalinya dari pantai, ia sudah membawa sehelai sapu tangan untuk bermain kucing-kucingan tadi, yang bentuk dan macamnya justru bersamaan dengan apa yang pernah dipakai oleh Biyok Yunio, yang setiap hari dihadapinya sambil menangis. Bu Heng Seng yang melihat sapu tangan tersebut, tentu saja dia menjadi murka. Dengan matanya yang sangat tajam itu, dari jendela kapalnya ini dia dapat melihat kejadian di pantai dengan jelas sekali. Waktu Li Xiaohi Yong melarikan diri dan naik ke atas perahu, diam-diam dia mengagumi akan kecerdikan pemuda ini. Pada saat dia melihat Tio Cheng menganggukan kepalanya, buru-buru dia membalikan tubuhnya dan lalu berkata pada istrinya, ternyata Bu E San Bin itu belum meninggal dunia. Kini dia sedang berada di atas sebuah perahu kecil di sebelah luar kapal kita. Kiu Tian Hian Li pun memandang keluar melalui jendela kapalnya, dengan marah sekali dia berkata, dia rupanya ingin pula menipu gadis kita, Toa Kie, sebutan untuk memanggil suaminya. Orang semacam dia tidak boleh dibiarkan terus tinggal di atas muka bumi ini, maka lebih baik kita basni saja untuk kebaikan orang-orang lain. Tio Cheng yang baru akil balik, baru sekali melihat muka pemuda Li Xiaohi Yong lantas dia sudah mempunyai kesan yang baik terhadapnya, pemuda itu dia anggap sebagai seorang pemuda yang bermata besar-besar, karena sebenarnya lah pemuda Li Xiaohi Yong ini mempunyai matu yang besar juga. Pada saat itu dia mendengar perkataan orang tuanya, lalu dia memandang pada muka ibunya tanpa dapat dimengertinya. Karena dia tidak mengetahui hal sebenarnya, apakah yang telah terjadi pada masa yang lampau itu, hingga diam-diam ia menyesalkan mengapa ayah dan ibunya begitu benci sekali terhadap pemuda ini. Setelah ketawa dingin Bu Heng Seng lalu berkata, aku mupakat dengan pendapatmu, badannya tampak berputar satu kali, lantas melayang pergi melalui jendela kapalnya itu menuju keluar. Li Xiaohi Yong yang telah meletakkan dayungnya, lalu duduk menyender di atas perahunya berlayar mengikuti air sungai, dalam hati kecilnya dia tidak dapat melupakan bayangan gadis cilik tadi. Kim Wei E Leng sambil memonyongkan mulutnya ia menunjuk pada Li Xiaohi Yong dan berkata, kau ini. Saat itu tiba-tiba Li Xiaohi Yong menangkap tangan Kim Wei E Leng, sambil tertawa dia bertanya, aku kenapa? Kim Wei E Leng dengan tertawa lalu berkata, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Kau tengah memikirkan gadis cilik tadi, bukan? Li Xiaohi Yong menjawab, aku sedang memikirkan gadis cilik itu tentang kemungilannya, lantas dia tarik tangan Kim Wei E Leng ditempelkan ke mulutnya sambil diciumnya dengan mesra sekali, lalu berkata, aku bukannya sedang memikirkan gadis tadi, hanya sedang memikirkan gadis yang tengah berada di hadapanku sekarang ini. Dengan manis sekali Kim Wei E Leng tersenyum sambil kemudian berkata, kau ternyata sangat busuk sekali, tapi dalam hatinya ia merasa girang bukan kepalang. Begitulah kedua orang ini berkata-kata dengan suara yang perlahan sambil tertawa-tawa dan mengenyampingkan soal-soal lain. Dia tidak pernah pula berpikir, bahwa pada saat ini di dunia ini hanya ada kau saja, kecuali kau, perkara lainnya tidak cukup berharga untuk dipikirkannya. Pada saat itu Li Xiao Hiong mempunyai perasaan demikian, karena wanita cantik di hadapannya telah memberikan segala sesuatunya kepadanya. Bukankah dia pun harus berlaku begitu pula terhadap kekasihnya itu? Tapi Li Xiao Hiong sendiri lebih paham, sampai saat-saat terakhir sebelumnya terjadi peristiwa yang menyangkut dengan mereka berdua, perasaan cintanya belum lagi tetap kepada siapa harus diberikannya, karena terhadap Kim Bui E Leng pada saat itu, perasaan terharunya adalah lebih menang satu tingkat daripada perasaan cintanya. Tapi bagaimana terhadap Fui Xiao Hiong? Semula Li Xiao Hiong mengira bahwa dia menyintainya, tapi sekarang dia telah mati, dan matinya ini justeru karena disebabkan untuknya. Tapi dia tidak merasa, oleh karena disebabkan matinya gadis Shifui ini, perasaannya menjadi terharu maupun sedih. Diam-diam dia berpikir, apakah hal itu merupakan kesalahanku? Bila seorang gadis dengan tulus ikhlas menyerahkan cintanya terhadapku, aku harus berbuat bagaimana? Sekonyong-konyong Kim Bui E Leng menarik tangannya yang sedang dipegang oleh pemuda itu, kemudian dari dalam baju bagian dadanya dia mengeluarkan sejilid buku yang segera diserahkan kepada Li Xiao Hiong sambil berkata, buku ini lebih baikkah simpan saja? Li Xiao Hiong mengetahui, bahwa buku itu adalah buku yang ditulis sendiri oleh Raja Racun Kim Eid Peng, yaitu buku yang berjudul Tok Hip Maka dengan tawar dan wajar sekali dia berkata, barang ini adalah milik ayahmu, lebih baikkah saja yang menyimpannya? Sejak dia mendengar cerita yang dikisahkan oleh Kim Eid Peng, tidak terasa lagi dia telah melupakan ayah sebenarnya dari Kim Bui E Leng, yaitu Hao Jie. Tapi setelah dia mengatakan hal itu, tidak terasa lagi dia sesalkan dirinya sendiri, dia merasa yang dia tidak berlaku sepantasnya terhadap Hao Jie Shoknya, tapi perasaan ini begitu lemah sekali terasanya, sehingga dia tidak dapat membedakan apakah perasaannya itu timbul dari perasaan malu atau menyesal. Kim Bui E Leng lalu menyelipkan buku Tok Hip tersebut di dada Li Xiao Hyeong sambil berkata, lebih baik buku ini kau saja yang menyimpannya, bila ditaruh. Di badanku, bukan saja tidak ada tempatnya sama sekali, tapi juga tidak leluasa dan mungkin akan menjengkelkan saja bagiku. Lalu Kim Bui E Leng membereskan rambutnya yang kusut, kemudian dengan wajah yang berseri-seri ia berkata lagi, kau ini sungguh-sungguh terlalu sekali, kepunyaanku bukanlah sama pula dengan kepunyaanmu. Li Xiao Hyeong tertawa pula, lalu dia menyimpan buku itu dengan hati-hati sekali ke dalam dadanya. Sejak pertama kali dia melihat buku tersebut, dia sudah merasa sangat tertarik sekali dengan isi buku tersebut, dan terhadap barang yang baru dan aneh, dia selamanya ingin mempelajarinya. Dia ingin mempelajari seluruh isi buku tersebut, karena dia ingin menyelami tentang segala racun yang tertulis dalam buku ini. Maka dengan mengandalkan buku ini, ternyata Kim It Peng dapat mengembara di kalangan Kang Ou selama bertahun-tahun, sehingga membuat orang-orang di kalangan tersebut yang mendengar namanya pada merasa juri terhadapnya. Dapat dibayangkan bagaimana pengaruhnya buku tersebut, orang-orang justru paling suka terhadap barang-barang yang ganjil-ganjil, karena keluar biasaan itu dapat menarik perhatian orang. Apalagi Li Xiao Hyeong mempunyai nafsu belajar yang demikian meluap-luapnya, terhadap segala barang apapun dia selamanya menaruh perhatian yang luar biasa sekali, waktu dia menyimpan buku tersebut, hatinya berdebar-debar karena kegirangan. Pada saat itu matahari sudah doyong ke barat, malam segera akan menyusul, sehingga membuat air sungai yang sudah berwarna kuning, tertimpa sinar matahari dan menjadi cemerlang sekali memancarkan sinarnya yang bertambah indah. Waktu air itu bergelombang naik turun, tampak seolah-olah ada beberapa puluh hular kecil sedang bergerak-gerak tak henti-hentinya. Waktu sinar matahari yang hendak turun ke laut di ufuk barat ini memantul ke muka Kim Bwe Leng, tampak dia semakin molek saja. Dia dengan memiringkan mukanya sambil memejamkan matanya, karena tidak ingin melihat sinar yang dipantulkan air sungai tersebut ke mukanya. Dengan suara yang perlahan dia berkata, Aku lapar bukan buatan, Hang Koko, tolonglah karikan aku makanan. Tad kala itu Li Xiao Hiong sendiri merasa sangat lapar juga, maka dengan tertawa getir dia menyahut, sebentar lagi setelah kita mendarat, barulah kita dapat makan sepuas-puasnya. Kim Bwe Leng lalu memotong perkataan Li Xiao Hiong, Aku ingin makan daging dan panggang paha ayam. Li Xiao Hiong terpaksa menelan ludah dan sambil tertawa dia berkata, Benar, daging dan paha ayam masih ada, ia berdiam sejenak, kemudian melanjutkan bicaranya, Lebih baik kita pergi ke kapal besar itu untuk menanyakan, apakah barangkali mereka dapat membagi barang sedikit makanan mereka kepada kita? Tapi tiba, tiba dia berhenti bicara. Kim Bwe Leng yang mengikuti arah pandangan Matt Li Xiao Hiong memandang, tiba-tiba dia melihat ada bayangan seorang yang berbaju putih melompat keluar melalui jendela kamar kapalnya. Tampaknya seperti asap saja. Tapi yang paling mengherankan ialah karena bayangan orang tersebut menuju ke perahunya yang kecil itu, hingga membuat mukasi pemuda mendadak sontak. Berubah dan berkata pada dirinya sendiri, tampaknya ilmu meringankan tubuh orang itu luar biasa sekali, barangkali yang datang ini mungkin gadis cilik tadi juga. Mau apakah dia datang lagi? Mungkinkah dia datang karena? Belum lagi pikirannya sampai pada tujuannya, sekonyong-konyong bayangan orang itu sudah sampai di hadapan perahunya. Kim Wee Leng lalu mengangkat mukanya memandang, ternyata dia adalah seorang anak sekolah yang telah lanjut umurnya. Perahu kecilnya pada saat itu teroleng-oleng sedikit, karena dilanda ombak-ombak kecil dan bukan disebabkan datangnya orang tersebut yang telah menimbulkan goncangan itu. Li Xiao Hiong sangat terkejut sekali atas kedatangan orang secara sekonyong-konyong itu ke atas perahunya, karena dia yakin benar bahwa kedatangan orang itu pasti tidak mengandung maksud baik. Hal mana terbukti dengan terlihatnya senyuman orang itu yang sangat kecut sekali. Li Xiao Hiong yang berotak cerdas, segera mengetahui betapa hebatnya ilmu kepandayan orang yang baru datang itu. Dengan begitu, dia pun tahu dengan jelas, bahwa dirinya bukanlah lawan yang setimpal dari orang ini. Bila benar-benar orang ini ingin menentang diriku, sudah pasti aku tidak memperoleh keuntungan apa-apa, apalagi pada saat ini aku tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk menghadapinya, pikir Li Xiao Hiong. Oleh sebab itu, ia segera mengerti, bahwa ia harus menggunakan kepalanya yang dingin dan hati yang tabah untuk memecahkan persoalan ini, bagaimana seharusnya dia menghadapinya untuk menyelesaikannya dengan secara sempurna. Bu Heng Seng berdiri dengan tegak dan kukuhnya di atas perahu kecil itu, tampaknya ia tenang-tenang saja bagaikan sebuah patung batu, hingga hanya bajunya saja yang berkibar-kibar di tiup angin sungai itu. Pada saat itu pula Kiyu Tian Hiong Li menjelaskan terjadinya sesuatu yang menyangkut diri pemuda itu pada anak darahnya yang sedang kebingungan, sedang bu Heng Seng di lain pihak dengan sikap yang dingin sekali tinggal menatap wajah Li Xiao Hiong. Kedua matanya yang tajam membuat Li Xiao Hiong merasa tidak tenteram, sehingga akhirnya si pemuda itu tertawa pada dirinya sendiri, mengapa aku berubah menjadi begini tidak berguna, bahkan sampai takut akan sinar mata orang. Untuk membuktikan dirinya sendiri, Xiao Hiong lalu bangun berdiri memberi hormat pada orang yang berbaju putih itu sambil tertawa dan berkata, Chuan yang terhormat hendak memberikan petunjuk apakah kepadaku? Bu Heng Seng dengan sikap yang tenang sekali lalu memandangnya, sedang di dalam hati dia tengah menguji orang pertama dari daerah Tionggoan yaitu Cip Biao Sin Kun, Apakah dia ini sanggup menyambut serangannya selama dalam tiga jurus? Karena tampaknya Li Xiao Hiong ini masih sangat muda sekali, hingga tidak mengherankan bila dia mempunyai perasaan begitu. Oleh karena itu, dengan sombong sekali dia berkata, Silahkan, kalau kau berani, segeralah kau terjang aku. Mendengar pembicaraan orang ini, Li Xiao Hiong jadi terperanjat. Dia merasa heran sekali mengapa orang yang berbaju putih itu berkata demikian. Apakah maksudnya yang sebenarnya? Dalam hatinya sambil berpikir-pikir ia lalu berkata, Aku belum pernah bermusuhan dengan dia. Bahkan bertemu pun belum sekali jua, mengapakah ia sampai berkata begitu? Bu Heng Seng tiba-tiba mengerutkan keningnya sambil berpikir, barangkali dia seorang yang ternama pula, maka dia tidak ingin turun tangan terlebih dahulu, karena itu baiklah aku saja yang turun tangan lebih dahulu. Sambil berpikir begitu, ia segera menggunakan tangan kirinya untuk memukul ke arah Li Xiao Hiong. Si pemuda Sili itu diam-diam ingin mengetahui sampai di mana kelihayan pukulan orang tersebut. Walaupun pukulan itu tampaknya biasa saja, tapi gerakannya mengandung perubahan yang sangat beraneka ragam, oleh karena itu, dia tidak berani sembarangan memandang ringan lawannya ini, karena dia mengetahui, dengan tidak menyambut serangan lawan itu adalah tipu yang paling sempurna. Bu Heng Seng tertawa dingin, sedang dalam hatinya dia berpikir, ternyata dia ini mengenal gelagat lalu tangan kirinya dibuat bentuk separuh lingkaran untuk menyerang kembali, perubahan mana telah diubahnya dari memukul menjadi mendorong, sepasang tangannya lalu dengan penuh tenaga didorongkan ke depan. Karena, pikirnya, untuk tidak banyak membuang tenaga secara percuma saja, ia merasa bahwa Kera tadi itu telah keliru dilakukannya. Lebih-lebih setelah dilihatnya dengan jelas sekali, bahwa Chit Biao Sin Kun sesungguhnya bukan lawan yang mudah ditipu. Maka dari itu sekarang ia baru menggunakan tenaga dalamnya yang selama 10 tahun dialatih, untuk sekaligus memenangkan pertempuran sekali ini dalam jangka pendek. Karena, ia pikir, dalam perahu yang kecil ini, lawannya tentu saja tidak bisa berkelit, hingga karena itulah dia menyerang dengan sepenuh tenaga dengan sekali pukul ini. Bu Heng Seng setelah memakan buah yang mustajab ditambah lagi dengan latihannya yang sempurna selama 10 tahun lebih, kekuatan tenaga pukulannya ini luar biasa kuatnya, barangkali dalam dunia Kang Owi yang dapat memenangkannya agak sukar dicari, Li Xiao Hiong sekalipun mempunyai bakat yang baik, tapi umurnya masih sangat muda sekali, hingga perbandingannya dengan Bu Heng Seng sangat jauh sekali. Li Xiao Hiong yang melihat telapak tangan orang itu agak menonjol keluar dan berwarna seperti batu giyok, dalam hatinya terperanjat sekali. Tanpa banyak pikir lagi, lalu dia menghempos semangatnya dan meloncat ke atas. Sekalipun pengalaman Li Xiao Hiong dalam menghadapi lawannya belum banyak, tapi dia mempunyai ketetapan yang pasti dan dapat bertindak dengan cepat, karena ia tahu bahwa dalam hal keras lawan keras untuk menangkis pukulan Bu Heng Seng ini, pasti sekali anggota badan sebelah dalamnya akan menderita luka-luka, apalagi badan perahu sangat kecil, maka tidak ada tempat untuk mengelak, selain mengambil care satu-satunya baginya, yaitu dengan jalan meloncat ke atas. Care ini adalah care sementara untuk menghindarkan pukulan lawannya ini. Sepasang tangan Li Xiao Hiong dibentang sebagai juga dua buah sayap, siap sedia untuk menyambut apabila lawannya ingin melancarkan serangan selanjutnya, karena dia pun mengetahui selagi badannya tengah melayang turun ini, adalah saat mati hidupnya yang menentukan. Yang paling heran adalah Kim Bwe E Leng yang duduk di atas perahu itu juga, yang mengagumi ilmu meringankan tubuh lawannya yang sedemikian sempurnanya itu. Sewaktu Bu Heng Seng memukul, dia merasa dari samping tubuhnya ada angin yang berkesyur lewat dengan kencangnya. Dalam keadaan begitu rasanya ada semacam. Penaga yang sukar dilukiskan menyerang kepadanya, hingga dia pun tidak dapat lagi menyembunyikan tubuhnya di atas perahunya terlebih lama dan lantas bersama-sama angin pukulan tersebut badannya turut terangkat naik dan kemudian masuk kecemplung ke dalam sungai. Badan Li Xiaohi Yong kemudian dibengkokkan sedikit. Di tengah-tengah udara ia menjungkir balik, dengan kepala di bawah dan kaki di atas ia lalu menyamber bagian belakang baju Kim Bwe E Leng, dan dengan meminjam tenaga ini dia lalu berlompat pula, kedua kakinya lantas jatuh tepat di samping sebelah dari perahunya ini. Dengan penuh semangat barulah dia dapat memperlihatkan gaya yang indah untuk menolong Kim Bwe E Leng yang sudah tercebur ke dalam sungai. Kepandainya ini jarang sekali dapat dijumpai dalam kalangan Kang Ou. Diam-diam Bu Heng Seng mengangguk-angguk dan berpikir, kepandain orang ini dalam rimba persilatan jarang sekali dapat dicari bandingannya, hanya amat disayangkan bahwa orang ini tabiatnya sangat hina. Jika hari ini dia tidak ditumpas demi untuk kebaikan umum, sudah pasti dia makin hari semakin berlaku lebih sewenang-wenang lagi. Kim Bwe E Leng yang seluruh tubuhnya basah kuyuk, dia merasa kaget dan marah, sebaliknya Li Xiao Hiong dengan memusatkan seluruh perhatiannya terhadap lawannya, diam-diam berpikir, orang ini sebenarnya dari golongan mana. Tenaga pukulan telapak tangannya sudah terlatih sedemikian sempurnanya. Dengan melihat telapak tangannya putih bagaikan batu giyok, apakah barangkali dia sudah berhasil meyakinkan ilmu yang di kalangan Kang Ou sudah beberapa ratus tahun lamanya tidak ada orang yang mempelajarinya lagi, yaitu ilmu Hian Giok Tong Chin. Tanda tanya. Diketahuinya bahwa mati hidupnya sudah akan diputuskan pada saat-saat itu juga, maka tidak terasa lagi dia teringat akan waktu 10 tahun yang lampau itu, sewaktu Tian Can dan Tian Hui membiarkan dia untuk hidup lebih lama. Justeru dalam saat-saat dia tengah menantikan keputusan kedua manusia bercacat inilah sama seperti halnya sekarang ini. Tapi pada saat ini dia tidak mempunyai banyak waktu untuk berpikir lebih lanjut. Dilihatnya muka lawannya sangat dingin sekali tampaknya, sedangkan tangannya lagi-lagi hendak menyerang kepadanya. Kepalanya merasa dingin sekali, lalu dia berkata dengan suara yang berat, Mengapa Tuan ingin mendesak kepadaku? Aku bersama Tuan tidak mempunyai permusuhan apa-apa. Dengan sinar mati bu Heng Seng yang sangat tajam dan mengandung maut segera terdengar suara bentakan yang nyaring sekali, jangan banyak bacot. Badannya lalu maju ke muka, sepasang tangannya kembali lagi hendak memukul pemuda itu. Dia tampaknya tidak ingin membiarkan pemuda itu dapat meloloskan diri dari dalam tangannya. Tak disangka dengan sekonyong-konyong kelihatan sesosok tubuh bayangan putih mendatangi. Bu Heng Seng yang sedang berdiri di tengah-tengah perahu kecil ini lalu berteriak, Ceng Jie, minggir. Tio Ceng dengan suara yang manja berkata, Tia Tia, kau orang tua. Bu Heng Seng mendeliki matanya dan lalu berkata, Kenapa? Li Xiao Hiong dan Kim Bui E Leng dengan perasaan sangat terkejut lalu berpikir, ternyata orang ini adalah ayah dari anak gadis cilik ini. Tapi mengapa orang ini ingin melukainya dia tidak dapat memecahkan teka teki ini? Tio Ceng tertawa dengan manisnya dan lalu menjawab. Titik dua Tia Tia, kalau melihat umurnya begitu muda sekali, bagaimana dia bisa dituduh orang yang berhubungan dengan Kio Ahie? Dia yang merasa bersimpati sekali terhadap Li Xiao Hiong tanpa mendengar sampai habis cerita ibunya lagi, lalu dia melongo keluar jendela, waktu melihat ayahnya turun tangan beruntun-runtun, dia sudah tentu mengetahui betapa kuatnya pukulan ayahnya itu, maka di dalam hatinya dia berpikir, pemuda matu besar itu bagaimana dapat menahannya? Saking gugupnya, tanpa berpikir lebih lanjut, lantas dia berlari ke perahu kecil tersebut. Bu Hek Cucu tampak mengerutkan keningnya sambil mementa dengan marahnya, apa kau katakan, kalau begitu kau? Sekonyong-konyong dia berpikir pada dirinya sendiri, walaupun sudah lewat beberapa puluh tahun, namun mukanya tetap saja tidak berubah, tapi mungkinkah orang-orang lain dapat berbuat seperti dia juga, sampai pada Xiao Chiap Cucu hui tai su masih tidak dapat. Maka saking marahnya, dia bersumpah untuk tidak meninggalkan sekalipun satu tindak dari pulau Xiao Chiap Cucu. Berpikir sampai di situ, Bu Hek Cucu merasa girang sekali di dalam hatinya. Metla, Tio Cheng menoleh ke ayahnya, dia mengetahui bahwa ayahnya sedang berpikir untuk kemudian. Melaksanakan pikirannya itu, lalu sambil tertawa pula dia berkata, seharusnya ayah sebagai seorang tua menanyakan lebih dahulu asal-lusul orang-orang ini. Bu Hek Cucu hanya mendehem saja, lalu berpikir, bocah ini mengapa hari ini dengan bersusah payah ingin membantu orang lain? Apakah dia merasa tertarik pada pemuda itu? Anak ini jika berani mengganggu daraku, walau hanya serambut pun saja, aku pasti akan membeset kulitnya biar di atau rasa. Ormongan Cheng Jie ini masuk di akal ayahnya. Lalu Seng ayah itu berpikir sejurus, anak ini umurnya kelihatannya paling banyak kira-kira 20 lebih, mungkin sekali dia ini bukan Bue San Bin yang sebenarnya. Begitulah Tio Cheng dengan ayahnya saling bersoal jawab, membuat hati Li Xiao Hiong bertambah kacau saja, maka dengan perasaan heran dia berpikir, apakah hubungan kedua orang beranak ini dengan aku? Dan pula dia menyebut-nyebut Kio Aie. Dan siapakah kin Aie ini? Kim Bue Aie Leng berdiri di samping dengan cemberut, karena marahnya, bertambah lagi waktu dia melihat gadis cilik ini membela Li Xiao Hiong, maka dalam hati Kim Bue Aie Leng merasa sangat penasaran sekali. Dia berpikir, jika dilihat dari pakaiannya yang sangat aneh ini, teranglah yang dia bukannya orang baik-baik, perasaan cemburunya begitu menghebat, sehingga setiap gerak-gerik Tio Cheng seolah-olah sangat memualkan sekali perasaan hati Kim Bue Aie Leng. Badan buhek Cucu tampak bergerak sedikit, dia tetap saja berdiri di hadapan Li Xiao Hiong. Tio Cheng berseru tertahan, ayahnya ternyata masih belum turun. Tangan, hanya pada saat itu dengan suaranya yang bengis sekali dan membentak, sapu tangan ini milik siapa? Li Xiao Hiong terperanjat, Tio Cheng lalu meneruskannya, ini adalah sapu tangan yang kau berikan padaku untuk menutup mataku waktu main kucing-kucingan. Li Xiao Hiong mengerti maksudnya, lalu ia menjawab, titik dua itu adalah sapu tanganku. Bu Hek Cucu tampak angkuh, kembali dia berteriak jadi sapu tangan itu milikmu. Bagus secara mendadak lalu dia menyerang Li Xiao Hiong dengan pukulan tangannya. Li Xiao Hiong yang selalu waspada dan seluruh perhatiannya dipusatkan pada lawannya, waktu ia melihat pundak lawannya bergerak, tenaga yang berat telah membuat perahu kecilnya agak terbenam. Perahu kecil itu sudah tentu tak dapat menahan tenaga dalam dari ahli lewekang jempolan ini. Tiba-tiba perahu itu terbalik hingga menimbulkan suara riak air yang menggemuruh. Pantat perahu itu menjulang ke atas. Sekalipun ayah dan anak orang si Tio ini tidak berjaga-jaga, tapi badannya mengikuti jatuhnya perahu itu yang kemudian mereka berdiri pula di atas pantat perahu itu. Sekalipun kepandayaan ilmu meringankan tubuh dari buhek tuju ini sangat tinggi, tapi tidak bisa berdiri di permukaan sungai itu tanpa tidak bergerak-gerak. Dia dapat melakukan hal itu karena dia bisa menggunakan hawa udara dengan hawa badannya yang dipersatukan, sehingga dia bisa berdiri tanpa bergerak sedikitpun, tapi bila disuruh dia berdiri di atas permukaan air sungai itu, pasti sama sekali dia tidak mungkin dapat melakukannya. Muka Bu Heng Seng yang telah melatih dirinya bertahun-tahun itu, tiba-tiba berubah karena dia melihat Li Xiao Hiong kembali dapat meloloskan dirinya dari serangannya. Oleh karena itu kemarahannya semakin menjadi-jadi. Inilah satu-satunya sifat Bu Heng Seng yang sangat buruk, yaitu marah. Dan sifat marah ini ia belum berhasil menguasainya dengan sempurna. Dengan penuh keheranan Tio Ceng memandang pada ayahnya tanpa diketahuinya terlompat dari mulutnya perkataan yang entah kemana tujuannya, bagaimana. Kini Bu Heng Sucu sudah tidak berdaya sama sekali. Tentu saja dia tidak bisa turun ke air untuk menangkap lawannya, dengan mengerutkan keningnya sepasang tangannya diangkatnya. Air sungai itu setelah kena terpukul oleh sepasang kepalanya, menjadi bergelombang tinggi sekali. Kekuatannya ini sungguh mengejutkan sekali, dengan bertepuk tangan sambil tertawa Tio Ceng berkata, Ai, sungguh indah, sungguh indah. Sepasang kaki Bu Heng Seng yang berdiri di atas pantat perahu yang telah terbalik itu, yang kini masih tetap saja mengambang di permukaan sungai, tanpa bergerak sedikit pun jua, sedangkan air sungai, di setiap penjuru yang kena terpukul oleh angin kepalan Bu Heng Sucu ini bergolak-golak menjulang tinggi sekali. Waktu dia melihat ke sekitar perahu itu tidak kelihatan orang, diam-diam hatinya mengatakan, Aku ingin lihat kau mau lari kemana, bocah ini pasti melarikan dirinya dengan menyusur pantai, dia sama sekali tidak tahu yang Li Xiao Heng sama sekali tidak bisa berenang. Kemana kah Li Xiao Heng perginya pada saat ini? Sepasang kaki dari Bu Heng Sucu sedikit dibengkokkan, dengan menggunakan Khi Heng, hawa aslinya, dia. Membuat perahu itu perlahan-lahan berjalan menuju pantai, sedangkan sepasang tangannya tidak tinggal diam, terus dipukulkan ke arah sungai, sehingga air sungai terus-menerus bergelombang tinggi. Dari jauh tampak beberapa perahu nelayan turun naik di ayun-ayunkan gelombang tinggi. Melihat permukaan sungai secara sekonyong-konyong bergelombang tinggi sekali, mereka mengira yang dewa air telah menunjukkan dirinya dengan segala kesaktiannya. Karena takutnya, mereka lalu menjatuhkan dirinya berlutut. Mereka para nelayan yang pencaharian sehari-harinya bersumber dari air, sangat mementingkan sekali akan keajaiban dewa air ini, sehingga ada di antara mereka yang segera membeli lilin dan hiu untuk bersembah yang di pantai. Bu Hek Cucu membawa perahunya merapat ke pantai, tapi dia tetap saja kehilangan jejak li siyao-hiyong. Sambil melonjongkan mulutnya Tio Cheng lalu berkata pada ayahnya, Tia Tia, orang lain pasti tidak dapat menyeberangi pantai untuk melarikan diri. Tanpa terasa Bu Hek Cucu pun tertawa dibuat-buat, mukanya tampak sangat tegang sekali, kedua pasang kakinya agak dibengkokan, lantas perahu tersebut bertukar arahnya, dengan pesat sekali ditujukan ke pantai seberangnya. Air sungai yang bergelombang tadi lama sekali baru reda kembali, tapi sekonyong-konyong dari permukaan air sungai yang sudah tenang kembali itu muncul dua buah kepala orang. Mereka itu adalah pemuda li siyao-hiyong dan kim bui-e-leng. Begitu perahunya terbalik. Li siyao-hiyong sudah mendapat sebuah akal yang sangat tepat sekali. Ia menarik kim bui-e-leng lalu dibawahnya menyelam ke bawah. Peraunya yang tertelungkup itu untuk bersembunyi. Akal li siyao-hiyong ini ternyata tepat, karena ia tahu bahwa tiap-tiap perahu yang tertelungkup di atas air, orang dapat bersembunyi di bawahnya dengan aman dan dapat bernafas. Begitulah kedua orang itu bersembunyi dengan amannya selama sehari penuh, di bawah perahunya yang terbalik itu dengan mengerahkan tenaga dan ilmu meringankan badan agar ia tidak terbenam. Hanya yang terbenam masuk air, anggota tubuhnya dan leher ke bawah. Kepalanya saja yang di atas permukaan air di bawah kekosongan perahu yang tertelungkup itu. Kim Wee-leng yang melihat li siyao-hiyong begitu cerdik, lalu dia tertawa manis sekali. Dalam hatinya ia sangat memuji kepintaran kekasihnya ini. Di tengah-tengah perahu, mereka dapat merasakan bahwa lawan mereka belum lagi pergi. Maka li siyao-hiyong tidak berani menimbulkan riak air yang mungkin mencurigakan lawannya. Waktu dia mendengar air segenap penjuru mereka bergolak, mereka menjadi bertambah kaget saja. Tak lama antaranya mereka merasakan bahwa perahu mereka mulai bergerak perlahan-lahan, tetapi sejurus kemudian mereka merasa kaki mereka sudah membentur tanah, membuat hati mereka menjadi sangat gembira, karena mereka mengetahui bahwa perahu mereka sudah dekat tepian. Setelah ia sampai di tepi sungai, ia mendengar suara Tio Cheng yang bernada membantu mereka. Hatinya menjadi terharu atas kebaikan gadis cilik ini. Ayah gadis ini lalu menuruti perkataannya untuk pergi ke pantai seberangnya. Waktu perahu itu berbalik menuju ke arah seberang, li siyao-hiyong buru-buru menarik tangan kim bwe-eleng untuk diajak menyelam lebih lama, sementara perahu itu jauh dari mereka agar tidak diketahui oleh ayah gadis itu. Kemudian setelah kakinya dapat menjejak tanah, hatinya menjadi tenang dan girang. Karena kedua orang ini adalah ahli tenaga dalam, untuk mengatur perjalanan nafas mereka tidak merupakan soal yang sulit, belakangan setelah dia mendapat kepastian yang musuh tangguhnya itu sudah jauh dari mereka, barulah mereka berani perlahan-lahan mengangkat kepala mereka ke permukaan air sungai itu. Waktu memandang keseluruh penjuru, mereka melihat lawan tangguh mereka sudah tidak ada lagi. Mereka baru dapat menarik nafas lega dan lalu bersama kim bwe-eleng mendarat ke pantai. Tiba-tiba kim bwe-eleng berkata, untung kita masih dapat meloloskan diri kita dengan selamat. Kedua orang ini yang tadi dapat menyaksikan tenaga dalam dari lawannya, mana mereka berani berdiam lama-lama di situ, dengan menggunakan kepandayan meringankan tubuh lantas mereka dengan pesatnya melarikan diri ke arah semak-semak di situ. Melihat li siow hiong mengembangkan ilmu meringankan tubuhnya ini, diam-diam kim bwe-eleng merasa girang sekali dan berkata, kepandayannya sungguh sempurna juga, sambil memegang tangan li siow hiong, mereka lari bersama-sama, sebab bila dia tidak memegang lengan li siow hiong, dia pasti tak dapat menyusulnya. Pada saat itu seluruh badannya sudah bulat-bulat diserahkan pada orang di sampingnya. Bajunya yang basah kuyuk, waktu tertiup oleh angin lantas berbunyi ser, ser, ser. Kim bwe-eleng lalu menarik-narik baju yang melekat di tubuhnya, li siow hiong yang melihatnya lalu tertawa. Kakinya lantas ditotolkan ke tanah, kemudian tubuhnya melayang sehingga beberapa tombak jauhnya. Waktu itu mereka berdua telah merasakan pengalaman pahit yang mereka alami selama dua hari itu sudah mulai lenyap dari benaknya, tetapi, sekonyong-konyong di belakang mereka berdua tampak bertambah pula satu bayangan orang yang berwarna putih. Seperti kilat cepatnya ia sudah berada di dekat mereka dan menotok jalan darah hian kuan hiap di tubuh ni siow hiong. Seketika itu Kim bwe-eleng terasa tubuh ni siow hiong berhenti larinya, hingga dia yang belum dapat menghentikan larinya, tubuhnya terdorong jauh sampai beberapa tombak, tapi tangannya terasa kosong dari pegangannya. Hal mana, sudah barang tentu telah mengejutkan sekali hati si nona. Ia lalu menoleh ke belakang, dia hanya melihat sesosok bayangan yang berwarna putih berkelebat pergi, sedang tubuh ni siow hiong tidak diketahuinya kemana perginya. Selanjutnya dia hanya mendengar suara orang yang sangat merdu berkata, K.H.O. Nio, orangmu aku bawa pergi, tetapi ingat, aku berlaku demikian demi kebaikanmu sendiri. Kim bwe-eleng hanya merasa kepalanya pening sekali. Dilepaskannya kesegenap pandangannya keempat penjuru, tapi sama sekali tidak terlihat ada bayangan orang yang berbicara hingga ia merasa dan bertanya, dari manakah datangnya suara itu? Angin berhembus sepoi-sepoi basah, ketika Kim bwe-eleng ditinggal pergi seorang diri di tengah semak-semak belukar itu. Karena terlalu kesepian, dia menjadi takut, berulang-ulang dia berteriak, Hiong Koko, apakah yang terjadi atas diri kau? Dan dimanakah kau berada sekarang ini? Dia lalu mengejar ke arah bayangan berwarna putih yang melarikan diri itu. Waktu dia sampai kembali di pantai, air sungai mengalir ke arah timur, di tengah-tengah sungai tampak sebuah kapal yang besar dengan layarnya yang telah dipasang dan kelihatan mulai berlayar menuju ke arah timur. Waktu angin datang meniup, tiba-tiba tampak olehnya sepotong papan yang sudah terbakar dihempaskan ombak ke dekat kakinya. Lalu Kim bwe-eleng membungkukan badannya memungut benda itu sambil berkata, kayu ini adalah yang kemarin aku bantu Hiong Koko membakarnya untuk menghangatkan badannya. Hiong Koko, kemanakah kau? Pengalaman hidup yang cukup pahit getir yang mereka alami selama dua hari ini, seakan-akan dirasakannya lembut sekali. Kesemuanya ini dirasakannya bagaikan mimpi saja, yang pada saat ini masih melekat di otaknya, tapi orang yang dimimpikannya itu entah sudah pergi kemana. Selama dua hari ia tidak mengecap rasa nasi dan air, ditambah lagi semangatnya menerima pukulan ini, dia pun tidak dapat mempertahankan kekuatan dirinya lebih lama lagi, maka dengan perasaan lemah sekali, tiba-tiba tubuhnya jatuh ke tanah. Ternyata dia jatuh semaput. Dalam keadaan sadar tak sadar dia mendengar ada orang yang tengah berbicara, sedangkan mulutnya terasa pahit sekali, ternyata dia telah diberi obat oleh seseorang yang dia tidak ketahui. Sejurus kemudian, orang yang bicara itu kini suaranya dapat didengarnya dengan nyata sekali. Baru saja dia ingin membuka matanya, tiba-tiba dia merasa ada sebuah tangan menyentuh badannya, kemudian disusul dengan suara plok. Tanda seru yang menandakan suara tepukan tangan yang saling beradu, kemudian disusul dengan suara yang kaku berkata, Elo oong, kau tidak boleh berlaku secara melanggar persahabatan. Nona ini adalah aku yang pertama menjumpainya, maka patut juga rasanya akan aku yang merasainya dahulu. Tapi mengapakah kasembarangan ingin bertindak yang hendak mendahului tindakanku? Lantas terdengar suara yang lainnya dan agak kasar sambil tertawa dan menjawab, Mengapa kau harus marah? Aku hanya menyentuhnya sedikit saja, apakah hubungannya denganmu? Orang yang pertama berkata itu lalu berkata pula, Aku tidak mengizinkan kau menyentuhnya. Kedua orang ini saling berebutan hendak dahulu mendahului melampiaskan nafsu berahinya terhadap diri Kimwe Eleng. Salah seorang di antara mereka kedengaran berkata, Bila suelo ojie sudah kembali, tentu gadis ini akan dikuasainya sepenuhnya. Perkataan tersebut jelas mengema di telinga Kimwe Eleng, hingga diam-diam di dalam hatinya dan memaki, Kalian manusia-manusia busuk yang menganggap setiap wanita akan dapat kalian perbuat sesuka hati, Ternyata kau ingin mampus oleh karena itu, dengan sengaja Kimwe Eleng menutup matanya rapat-rapat. Orang yang pertama tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Kau berlaku seolah-olah tidak kebagian saja. Tunggulah sampai nona ini siuman dulu, baru kau dengan tenang melampiaskan nafsu berahimu. Setelah berdiam sejurus, tampaknya dia sendiri pun sudah tidak dapat menahan nafsu hatinya pula, Maka ia lalu berkata, Baik, baik, menurut perkataanmu, nona ini adalah milikku, Bila kau ingin mendahului aku, aku pun tidak merasa keberatan, Asal saja kau berikan ganti kerugian dengan uang. Yang seorang lagi berkata dengan perasaan legat, Omongan Tio Tewi aku akan kupenuhi. Nona ini bila dibandingkan dengan pelacur disiusian li jauh lebih bagus. Uang satu dua tail tidak ada harganya bagiku demi buat nona ini. Diam-diam Kim Bwe Leng menggertakan giginya. Dia khawatir kekuatannya belum lagi pulih, Maka sampai saat itu belum turun tangan juga, Tiba-tiba dia merenggangkan kelopak matanya sedikit memandang. Ternyata kini dia sedang terbaring di dalam cuaca yang remang-remang. Saat itu hari sudah mulai malam, Secara samar-samar dia melihat di mukanya berdiri dua orang yang bertubuh tasar. Kedua orang itu lalu tertawa bersama. Belum lagi suara tertawa mereka berhenti, Lantas terdengar suara jeritan tertahan, Ternyata tubuh yang besar dari Tio Tewi aku sudah melayang ke udara Dan jatuh ke atas tanah tanpa suara. Lalu diiringi oleh hembusan nafasnya yang terakhir. L-O-Ong buru-buru mundur dua tindak, Setelah melihat keempat penjuru, Dia melihat wanita yang dia tolongi di pantai itu pada saat itu masih terbaring di tanah, Sedikit pun tidak bergerak, Dia dengan perasaan kaget dan takut, Dia mengira bahwa ia telah berjumpa dengan setan, Lalu dia berlutut di tanah sambil manggut-manggut, Sedangkan mulutnya berkemak kemik seakan-akan orang meminta ampun agaknya. Diam-diam Kim Bwe Leng merasa geli, Sewaktu Tio Tewi aku itu menghampirinya, Buru-buru dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan telak sekali memukul dada si Tio Tewi aku itu. Sekalipun kekuatannya belum pulih 100%, Tapi orang macam Tio Tewi aku itu bagaimana dapat menahan pukulannya ini sehingga ini mengakibatkan jantungnya putus dan mampus seketika itu juga. L-O-Ong tidak mengira, bahwa wanita muda ini mempunyai kepandayan silat yang tinggi. Karena percaya akan dewa-dewa, maka ia bersembahyang dan berdoa, tiba-tiba dadanya tertendang dan dia berguling-gulingan beberapa tindak. Dia berteriak dan baru saja dia ingin merayap bangun untuk melarikan diri, ketika dia mendengar ada orang yang membentaknya, tahan. L-O-Ong merasa kedua kakinya lemah sekali, kembali dia menjatuhkan dirinya berlutut. Waktu dia menoleh, ternyata pemimpinnya yang kedua, yaitu yang paling ditakutinya, yakni Kang Lipek Liyong Santiawan, telah berdiri di belakangnya. L-O-Ong dan Tio L-O-Otoa adalah anak buahnya yang beroperasi di sungai Tiangkeng. Pada malam itu sewaktu dia merapatkan perahunya di salah satu tikungan di tempat itu dan mendarat untuk meronda, dia bersama Tio L-O-Otoa mendapatkan wanita cantik ini sedang terbaring di atas tanah, lantas mereka merencanakan maksud jahatnya itu. Waktu Tio L-O-Otoa mati, L-O-Ong berteriak kaget, pada saat itu Santiawan yang sedang meronda juga di sekitar tempat itu, mendengar suara teriakan tersebut diapun lekas-lekas datang. Waktu dia melihat di tanah terbaring seorang wanita, dan di sampingnya ada mayat orang terpisah beberapa langkah, sedangkan L-O-Ong tanpa diketahui sedang berbuat apa di situ, dengan penuh kemarahan, lalu dia sepak orang bawahannya ini. Waktu L-O-Ong melihat kedatangannya, takutnya lebih hebat bila dibandingkan dia bertemu dengan setan. Waktu Kim Bwe L-Ong menampak orang ini, hatinya girang sekali, maka diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, ternyata adalah kawan-kawanmu sendiri. Karena Santiawan dan Tianmo Kim Ie saling kenal-mengenal, malahan dia pun sudah pernah dibawa juga bertemu dengan Kim Ie Peng, maka Kim Bwe L-Ong pun kenal juga dengannya, hingga hatinya menjadi tenang. Sambil mengeluarkan suara dari lubang hidungnya, Santiawan lalu menundukan kepalanya memandang pada wanita ini. Waktu dia melihat Tio L-O-Otoa telah mati karena pukulan yang berat sekali, diam-diam dia merasa heran, dari mana orang yang mempunyai kepandayan begitu tinggi itu muncul. Lalu dia berkata, aku kira binatang ini ingin memperkosa wanita ini, tapi lantas terlihat oleh seorang pandai yang segera turun tangan terhadapnya. Bintang-bintang memenuhi angkasa raya, bulan pada saat itu berbentuk sabit, dia melihat yang wanita ini berbaju hijau, sepasang alisnya sangat indah, hidungnya mancung sekali, sedang mulutnya berbentuk buah to. Diam-diam Santiawan berpikir, ternyata dia. Mengapa dia bisa datang kemari, dan bajunya compang-camping pula, sedangkan rambutnya pun kusut tak keruan lalu dia balik berpikir, kedua binatang yang harus mampus ini, entah telah berbuat perkara apa, sehingga satu di antaranya telah menemui ajalnya. Dalam keheranannya, dia lalu membungkukan badannya sambil berkata, Kim K.H.O. Nio, kau baik-baik saja. Kim W.E. Leng hanya tertawa dingin, sedikit pun dia tidak menghiraukannya. L.O. Ong yang melihat pemimpinnya begitu hormat terhadap wanita ini, saking kagetnya semangatnya dirasakan hilang sama sekali, keringat dingin mengucur deras, sedangkan seluruh badannya bergemetaran keras sekali. Santiawan pun tidak mengetahui, anak darah dari Raja Racun ini mempunyai rencana apa. Dia sesungguhnya tidak berani berlaku salah terhadap Kim I.E. Terlebih-lebih dia tidak berani membuat marah pada anak darah dari Raja Racun ini, maka ia lalu berkata, aku yang rendah tidak mengetahui kedatangan Nona, hingga tidak keluar menyambut dengan sepatutnya, harap dimaafkan saja dan sudi apalah kiranya Nona mampir ke kapal kami. Dirinya sendiri yang termasuk salah satu pemimpin dari daerah Sungai Tiangkeng, yang mempunyai orang-orang bawahan beribu-ribu orang, pada saat itu terhadap Kim B.E. Leng dia berlaku begitu hormat sekali. Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa Raja Racun dan Tianmo Kim I.E. Kedudukannya di dalam kalangan Kang O dapat dibayangkan betapa tingginya. Sambil ketawa dingin Kim B.E. Leng lalu bangkit berdiri, sekalipun kakinya terasa agak lemas, tapi dia tidak terluka sama sekali. Dan yang menyebabkan ia sampai begitu lemas sialah karena selama dua hari ini tidak pernah makan ataupun minum. Sambil menunjuk pada diri Elo Oeng dia berkata, apakah dia ini adalah anak buahmu? Aku lihat dia. Tanpa menunggu habis perkataannya, San Tiawan sudah menjawab berulang-ulang, Benar, benar, badannya bergerak berputar, sedang tangannya dipukulkan di mukanya Elo Oeng satu kali, hingga tubuh Elo Oeng. Hancur lebur karena pukulan tadi yang dilakukan dengan ilmu Tiat Si Chiang, telapak tangan pasir besi. Sebaliknya Kim B.E. Leng merasa kaget sekali. Sebenarnya dia ingin menyuruh San Tiawan untuk memperingatinya saja, tapi tak diduga-duga San Tiawan yang sangat telengas itu telah membunuh mati orang bawahannya itu, hingga diam-diam dia berpikir, dia hanya mengeluarkan dua patah kata kotor saja aku. Kasihan melihatnya, tapi siapakah yang merasa kasihan terhadapku? Tanpa berpikir apa-apa lagi, dia lalu mengikuti San Tiawan, yang telah berdaya upaya untuk menghiburnya dengan kata-kata yang manis dan menyenangkan hati si nona itu. Hosin yang melihat San Tiawan pulang dengan membawa seorang wanita cantik ke kapalnya, pada saat itu tidak terasa lagi dia merasa heran juga. Dia tahu San Tiawan biasanya bekerja sangat teliti sekali. Tapi San Tiawan yang terlebih siang dapat menerkai sehati kawannya ini, dengan lantas dia tertawa dan berkata, aku ingin memberitahukan kepada TW aku, bahwa hari ini Siao T.E. membawa seorang tamu agung datang kemari. Hosin tidak menjawab perkataan kawannya, hanya memandang pada wanita dihadapannya ini. Dia melihat sinar matuk Kim Bwe Leng tidak bersemangat sama sekali, tampaknya seperti seolah-olah orang yang tidak memperhatikan sesuatu di sekelilingnya. Diam-diam Hosin berpikir, orang yang begini tolol, buat apa dibawa kemari? San Tiawan lalu melanjutkan perkataannya, nona ini adalah Kim K.H. Oniyo, sumuai dari Kim Ietai Hiap dan Puteri dari Raja Utara, dia sengaja tidak menyebut. perkataan Raja Racun, tetapi hanya menyebut Raja Utara saja sebagai gantinya. Dengan perasaan terkejut Hosin hanya dapat mengeluarkan suara oh saja, lalu buru-buru dia menolehkan pandangannya ke jurusan lain, yang tadinya terus-terusan menatap wajah si nona itu. Sambil tertawa dia berkata, hari ini angin mana yang telah meniup nona datang kemari? Silahkan duduk, silahkan duduk, dia yang tabiatnya sangat sombong itu, merasa perkataannya yang dua patah ini sudah cukup sopan dan manis. San Tiawan yang mendengarnya tidak terasa lagi jadi mengerutkan keningnya, karena khawatir kalau-kalau nona ini akan menjadi marah. Pada saat itu Kim Bwe Leng tidak melakukan pergerakan apa-apa, dia ternyata sedang memikirkan diri Li Xiao Hiong. Sebentar kemudian di meja sudah disajikan hidangan-hidangan yang enak-enak, hingga Kim Bwe Leng yang memang sudah kelaparan, tanpa sungkan-sungkan lagi lantas dahan makanan yang tersedia dengan lahapnya. Diam-diam San Tiawan tertawa sambil berkata pada dirinya sendiri, nafsu makan nona ini sangat mengejutkan orang, tampaknya dia seperti orang yang sudah tidak makan selama tiga hari. Dia mana tahu bahwa Kim Bwe Leng sesungguhnya sudah tiga hari tidak makan. Ho Sin yang melihatnya merasa cocok sekali dengan dugaan kawannya, maka sambil tertawa dia pun lalu mengambil daging sepotong besar dan minum arak yang banyak sekali, sambil dia memuji dan berkata, Kim Kha Onio, silahkan makan dan minum sampai puas, sedang dia sendiri pun tampaknya girang sekali. Sesudah makan sebentar, Kim Bwe Leng tiba-tiba meletakkan sumpitnya, matanya melihat keluar jendela yang pada saat itu tampak gelap sekali, hatinya gundah gulana tidak keruan, sedang sepasang alisnya tampak dikerutkan. Ia kelihatan sangat bersedih hati. Ho Sin adalah orang yang semirono sekali, dan tak kalah melihat pemandangan tersebut, diam-diam dia berpikir, nona ini mengapa dengan sekonyong-konyong tampaknya sedih sekali, seperti orang kematian suaminya saja tapi biar bagaimanapun dia takut sekali terhadap Raja Racun Kim My Peng dan Tian Mo Kim Ie maka dari itu, perkataannya hanya diucapkannya di dalam hati saja, tapi tak berani mengeluarkannya barang sepatah pun. Dia tak tahu bahwa Kim Bwe Leng sesungguhnya sudah sangat lapar sekali. Melihat makanan, bagaimana dia tidak segera menyaploknya, tapi setelah makanan itu turun ke perutnya, dia merasa badannya agak segar, kemudian waktu terpikir akan urusan yang banyak dan harus dia selesaikan, maka dia tidak dapat makan dengan bernafsu lagi, karena biarpun makanan itu lebih enak sekalipun, dia pun pasti tidak akan dapat meneruskan makannya pula.